Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel tentang Android 123 Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Cara pasang TBRP di smartphone Xiaomi Redmi 5A Tanpa unlock bot loader Sebelum lanjut ke langkah berikutnya Sebaiknya sobat-sobat download dulu Bahan-bahan yang sudah saya sediakan di deskripsi Dan jangan lupa juga Subscribe channel ini Agar memudahkan saya untuk menjawab komentar-komentar sobat di kemudian hari Jika sobat tidak bisa mendownload File yang ada di deskripsi Karena harus melewati link Adfly ya teman-teman Silahkan tonton video saya Cara melewati link Adfly yang sudah saya upload sebelumnya Baik tanpa bahasa-bahasa lagi Kita langsung ke tutorialnya Baik langkah yang pertama Kita masuk ke pengaturan Dari smartphone Xiaomi Redmi 5A Disini kita masuk ke tentang ponsel Dan disini ada versi MIUI Versi MIUI Kita klik Seperti ini Selanjutnya masuk lagi ke bagian opsi pengembang Nah disini ada setelan lanjutkan Setelan tambahan ya Selanjutnya masuk ke opsi pengembang Dan opsi pengembang aktif ya Disini kita aktifkan USB debugging ya USB debugging kita aktifkan Buka kunci OM kita aktifkan juga teman-teman seperti ini Oke selanjutnya kita matikan smartphone Selanjutnya Kita buka pc ya Oke ini tanpa unlock bot loader ya teman-teman ya Ini tanpa unlock bot loader Baik sobat ini semua file nya sudah saya sediakan di deskripsi ya Tinggal kalian download Tinggal kalian download dan masuk ke website Terus Harus melewati link addply Nah Bagi teman-teman yang belum bisa melewati link addply Silahkan tonton video sebelumnya Yang sudah saya upload tentang cara melewati link addply ya Baik selanjutnya kita ekstrak mid-flash tool Oke sudah teres Selanjutnya kita ekstrak juga bypass Ekstrak juga bypass Di folder bypass ini Teman-teman ya Kita pindahkan file nya nanti Oke Oke gini aja Untuk mudahnya kita masuk ke mid-flash ya teman-teman ya Seperti ini Dan disini kita buat folder Kita buat satu folder Untuk judulnya itu Buat satu folder namanya tmp Seperti ini ya Oke Nah Selanjutnya Yang sudah kita ekstrak ini bypass Kita pilih semuanya Kita pindahkan teman-teman Ke folder me-flash Dan ke folder tmp Yang sudah kita buat tadi teman-teman ya Oke Seperti ini Dan di bagian ini Ingat ya Di bagian ini Kita rename Atau kita ubah namanya teman-teman Menjadi recovery Seperti ini Oke Oke selanjutnya kita sudah selesai Di folder ini kita sudah selesai ya teman-teman Selanjutnya kita ke smartphone Siapkan Siapkan Setube USB Atau Kabel USB Ya Oke selanjutnya buka Gadis manager ya Biar kita tahu Smartphone ini terdeteksi oleh PC Atau tidak teman-teman Selanjutnya kita buka Seperti ini Untuk baterainya kita lepas Ada teman-teman ya Kita lepas Selanjutnya Selanjutnya Saya akan coba Langsung Menghubungkan Ingat Untuk Pinoutnya Di sini ada ya Bisa lihat di google Untuk pinout Mode ADLnya Oke Ini tidak terbaca teman-teman Kita coba sekali lagi Oke Sudah Terima kasih telah menonton 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 baik sobat sampai disini kita sudah selesai menginstall custom recovery ya dan disini ada magis yang sudah kita install melalui recovery tadi sudah berhasil terinstall ya teman-teman oke artinya kita sudah berhasil memasang custom recovery tanpa unlock berlader ya dan sudah terinstall magis sudah di root ya smartphone kita ya sudah berhasil tinggal kita pasang custom rom atau opet yang lainnya ya oke mungkin cukup sampai disini videonya ya dan saya sarankan lagi buat teman-teman semua ketika kalian ada kegagalan atau tidak bisa mendownload sebuah file atau yang sudah saya sediakan di deskripsi silahkan komentar di bawah ya nanti insyaallah saya akan jawab dan jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini silahkan klik subscribe ya karena subscribe kalian bisa mendukung channel kami untuk update video setiap hari oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.